kitab abnaul imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalulayl yang baru dua tahun meninggal kitab itu diatribusikan pada abad kelima karya Ibnu Toba-Toba sebenarnya dia kitab abad kedua 199 Hijriah hanya mencatat anaknya Saidina Hasan Saidina Hussein yang ada di Mesir dan ada di Damascus hanya mencatat anak-anaknya saja judulnya pun abnaul imam fi misrawas syam al-hasan wal-hussein tahun 199 Hijriah ini ubed belum ada ubedilah ini belum karena dia wafat 383 kitabnya dikarang 199 Hijriah tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi manuskrip yang menyatakan anak Saidina Hasan Saidina Hussein ditulis Saidina Hussein anaknya ini anaknya ini anaknya ini sampai ke ubedilah makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumel Abbas tidak pernah menjadikan kitab abnaul imam sebagai dalil kepada saya dari mana saya mengetahuinya? dari mukaddimahnya itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalulayl diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad geduk kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan kebanyakan orang-orang yang apa itu kayak muhdor tanggul itu langsung aja di kebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah tidak baca mukaddimahnya eh di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan antara yang asli matannya dengan tambahan nyasarah tidak dibedakan jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil kenapa? di dalam kaida usul peki dikatakan ad-dalilu ida toroqohul ihtimal sakotobihil istidlal ad-dalilu ida toroqohul ihtimal sakotobihil istidlal kiai yang habib bagaimana sih? kiai yang habib guru kita yang habib ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu kita menghormatinya karena dia guru kita tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan nabi haram dosa besar kenapa? hukumnya dosa besar kita mengakui orang yang bukan turunan nabi sebagai turunan nabi dosa hukumnya kalau kita mau menghormati dia sebagai guru itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya kenapa? li'annal li'anna apa namanya li'anna li'annal ifadah afdoluminal wiladah al-ifadah afdoluminal wiladah orang tua yang mendidik kita tidak melahirkan kita itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu kenapa? ini yang sesuai dengan al-quran ini yang sesuai dengan al-hadis lafadla li'arabiyyin ala ajaminyin terus apa lagi? ya nama-nama ubed itu sama sekali tidak ada dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja di abad 9 itu dari aliasakron ada 14 nama sampai ubedilah itu yang fiktif sekitar 9 nama karena dari aliasakron bapaknya masih tidak tahu bapaknya dia kalau bapaknya kan kenal kakeknya juga kenal kita husnudon 5 keturunan itu dia kenal karena orang kampung pun masih banyak yang hapa 5 keturunan orang biasa itu kadang masih hapal 5 keturunan dia hapal bapaknya dia hapal kakeknya dia hapal buyutnya dia hapal jangganya maka saya husnudon kepada 5 orang dari mulai aliasakron punya ayah namanya abu bakar punya ayah namanya abdu rohman punya ayah namanya muhammad mauladawilah punya ayah namanya aliasuabidarak ini sohe selainnya itu sampai ubedilah semuanya fiktif kenapa kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat baik sebagai turunan nabi maupun sebagai ulama jadi sebagai ulama saja tidak ada yang nyatat jadi mereka hari ini mengatakan bahwa keluhurnya adalah mujtahid ulama besar waliyullah kutub akab mi'raj 70 itu tidak terperifikasi oleh kitab-kitab sejarah yang kedua sampaikan salam kepada kiai mustafa muser bumi lampung itu teman saya waktu mondok di kiai hasuri bin tahir menantu dari kiai tahir pelamunan jadi kiai tahir pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di banten punya menantu kiai haji itu bagus hasuri bin tahir saya mondok di situ 4 tahun ketemu dengan kiai mustafa pusar bumi dari lampung kiai yang lain ada yang nanya kemana aja katanya salatnya pertama saya kepada kiai haji sanwani pondok pesantren ashabul maimana murid daripada abayai sidik cengkudu yang mondok kepada syekh nawawi atanara al-bantani itu as-sanadul ali saya kiai sanwani kia buya sidik langsung kepada syekh nawawi atanara al-bantani hanya 4 orang saja kemudian saya juga mondok kepada syekh siapa namanya syekh sanja bin kasmin ini khusus kitab alfiah ibnu malik kemudian saya mondok kepada syekh mufti bin asnawi ini masih saudara dari keluarga saya sama-sama dari syekh ciliwulung pondoknya pun namanya pondok pesantren darul hikmah syekh ciliwulung beliau mengarang kitab amsilatul i'rab kemudian juga kepada abu yadim yati saya tidak mukim tapi saya ngaji ukudul juman setiap malam selasa kepada abu yadim yati yang beliau adalah ayah daripada abu yadim yati yang sekarang masih hidup kemudian kepada abu bustomi saya mengaji fathul kitab apa namanya itu tafsir munir marah lebit pasaran kitab tafsir munir marah lebit pada syekh apa namanya itu bustomi bin sanja saya juga pernah di kali wungu mengaji kitab tafsir jalalen dan kitab asirul jalil kitab kitab alat di alwardayani di sukabumi kitab tawhid di karawang pesantren kampung sawah abay yai obay karawang demikian semestil jalan tentunya saya teror